Intro Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan pabuan selamat datang ke channel Vals Lifestyle Dalam sebuah artikel daripada HMetro.com Artikel panas yang bertajuk 3R Polis Siasat Sanusi Kenyataan didakwa hina Sultan Selangor Kenyataan daripada Ketua Polis Negara sendiri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi sedang disiasat Berhubung kenyataannya yang didakwa menghina Sultan Selangor Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata Pihaknya membuka kertas siasatan membabitkan isu 3R Raja, Agama, dan Kaum pada Rabu Menurutnya pihaknya membuka 61 kes berkaitan isu 3R Sejak 27 Mac lalu Termasuk kes terbaru membabitkan Muhammad Sanusi Kita membuka kertas siasatan berkaitan isu 3R Membabitkan ahli politik, bekas ahli politik, dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO Selain Muhammad Sanusi, kita turut menyiasat bekas Perdana Menteri Tundok Temahadir Muhammad, pengerusi DAP Lim Guan Eng, dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang katanya Razaruddin berkata Pihaknya turut menubuhkan pasukan khas membabitkan 21 pegawai dan anggota khas Anggota untuk menjalankan setiap siasatan berhubung kes 3R Kes disiasat membabitkan isu 3R Mengikut seksion kanun keseksaan Akta Hasutan 1948 Dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Kertas siasatan yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat Pugam Negara Untuk tindakan selanjutnya Mengulas selanjut, Razaruddin berkata Pihaknya mendapati isu 3R kerap dimainkan menjelang PRN Kadang-kadang ada pihak bercakap terlampau seronok Tanpa memikirkan perasaan orang lain fitnah dan mengaibkan Apa jua perkara sensitif membabitkan isu 3R kita akan siasat segera Mana-mana pihak yang akan didapati cuba memainkan isu ini Tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang katanya Kenyataan daripada KPN Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein Polis Siasat Sanusi Kenyataan didakwah Hina Sultan Selangor Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara semua Terdapat satu isu hangat hari ini Yang mengaitkan nama Menteri Besar Kedah yaitu Sanusi Dalam sebuah artikel daripada Estro Awani Mursidul Ampas Nasihatkan Sanusi Jaga ucapan Mursidul Ampas Datuk Hashim Jasin Menasihatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Agar menjaga Percakapan di pentas politik Hashim berkata Muhammad Sanusi perlu memastikan Apa yang diucapkan tidak menyentuh Sensitivity berkaitan kaum Agama Dan juga institusi diraja Iaitu 3R Hingga menimbulkan kontroversi Teguran itu Hadir Susulan ucapan Muhammad Sanusi Dalam satu ceramah Baru-baru ini Yang dikatakan Seolah-olah memperlekekan Sultan Selangor Hashim berkata Pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Perlu lebih bertenang dan berlapang dada Sanusi ke Tak kiralah pemimpin manapun Perlu lebih bertenang Katanya seperti dilaporkan Portal Free Malaysia Today Susulan ucapan tersebut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein Mengesahkan Muhammad Sanusi Disiasat Bagi kesalahan berkait perkara 3R Sebelum itu Muhammad Sanusi Yang juga Menteri Besar Kedah Turut mencetuskan kontroversi Menurusi sesi podcast Keluar Sekejap Disiarkan Isnin Lalu Dengan mendakwa orang bukan Islam Paling ramai ditangkap atas kesalahan Memberi dan menerima rasuah Mengakui Muhammad Sanusi Sebagai pemimpin PAS Yang agak keras Hashim berkata Ucapan Menyentuh Sensitivity Seolah-olah Sukar dielak Ketika masing-masing Berada Dalam mood pilihan raya Bila berada Atas pentas Ceramah politik Kemungkinan itu ada Tidak boleh kawal percakapan Kerana Kita dalam mood pilihan raya Perkara itu Boleh timbul Katanya lagi Hashim juga mengharapkan Semua pihak Boleh berlapang dada Dan memaafkan Sesama sendiri Untuk mengelak Pertikaian itu Berlanjutan Hingga ke mahkamah Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Tuan-tuan dan papan Dalam satu Artikel berita Ataupun Sebuah Blog Daripada Syahbudin.com Syahbudin Kritis dan Membinah Demi negara Dalam sebuah Blog yang bertajuk Untuk elak Turut jadi beban Dalam pilihan Raya negeri Ada baiknya Pas Ketepikan saja Sanusi Berita sepenuhnya Sanusi Oh Sanusi Apa nak jadi Dengan hangni Selama ini Ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Mohamad Nur Sebagai pemimpin Yang berani Hebat Dan begitu Menghiburkan Ketika bercerama Ketika bercerama Ada saja Lawak jenaka Dan mereka Yang ditibainya pun Banyak Dalam bentuk Lawak jenaka Juga Tetapi Sesiapa yang Mendengar ceramah Beliau Baru-baru ini Yang memperlekeh Sultan Selangor Dalam isu Perlantikan Amiruddin Syahri Sebagai Menteri Besar Pada tahun 2018 lalu Rata-ratanya Kini Mula mengubah Fikiran mereka Ucapan beliau Yang memperlekeh Sultan Selangor Itu adalah Suatu Kebiadapan Yang melampau Apalagi Tindakannya Membandingkan Dengan Sultan Kedah Yang didakwanya Lebih hebat Yang tidak mungkin Melantik Pemimpin Cokya Seperti Amiruddin Sebagai Menteri Besar Apa Hak Sanusi Mempertikaikan Sultan Selangor Sedangkan Kuasa Melantik Menteri Besar Adalah Hak Mutlak Dan Kebijaksanaan Baginda Selaku Negeri Selain itu Dengan Menyifatkan Amiruddin Sebagai Pemimpin Tak Cukup Inci Atau Pendek Sanusi Juga Secara Nyata Melakukan Penghinaan Atas Sesuatu Ciptaan Tuhan Walaupun Menarik Balik Kata-kata Tak Cukup Inci Itu Perbuatan Sanusi Tetap Tidak Boleh Diterima Karena Beliau Adalah Pemimpin Negeri Dan Tidak Seharusnya Begitu Celupar Menghina Bentuk Tubuh Seseorang Bila Bercakap Di Depan Halayak Yang Terbuka Sedarkah Beliau Kalau Mahu Dikira Tak Cukup Inci Siapa Lebih Tinggi Antara Amiruddin Dengan Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden Pas Sendiri Kenapa Juga Sanusi Hanya Menarik Balik Kata-kata Tak Cukup Inci Yang Ditujukan Kepada Amiruddin Saja Tetapi Tidak Menarik Balik Perlekehannya Terhadap Sultan Selangor Dalam Ceramah Beliau Sekurang-kurangnya Ada Tiga Kesalahan Telah Dilakukan Oleh Sanusi Pertama Beliau Secara Terang-terang Telah Menyentuh Isu Berkaitan Tiga R Raja Kaum Dan Agama Secara Tidak Bertanggung Jawab Biadab Dan Melampau Kedua Menghina Fizikal Individu Lain Secara Terbuka Dan Sengaja Dan Ketiga Menghina Sesuatu Ciptaan Tuhan Karena Sama Ada Pendek Tinggi Hitam Putih Atau Apa Juga Rupa Bentuk Seseorang Itu Ia Adalah Ketentuan Serta Rahsia Tentang Kebesarannya Yang Kita Sebagai Manusia Adalah Berdosa Menghinanya Dengan Tiga Kesalahan Tersebut Pihak Berkuasa Wajar Mengambil Tindakan Sewajarnya Terhadap Sanusi Kalau Orang Biasa Didapati Menghina Sultan Atau Raja Mereka Pasti Akan Didakwa Di Mahkamah Dan Dalam Kes Sanusi Ini Pihak Berkuasa Wajar Lebih Pantas Lagi Untuk Bertindak Ini Kerana Sebagai Pemimpin Perlekehannya Terhadap Sultan Lebih Membawa Kesan Buruk Berbanding Rakyat Biasa Melakukannya Dan Kebetulan PRN Kedah Akan Berlangsung Pada 12 Ogos Berdasarkan Perlakuan Sanusi Yang Memalukan Inilah Masanya Untuk Pengundi Kedah Menghukum Beliau Dan Parti Yang Diwakilinya Kedah Tidak Memerlukan Pemimpin Seperti Sanusi Yang Langsung Tidak Adab Dan Budi Bahasa Kepada Tuhan Raja Serta Sesama Manusia Orang Kedah Wajib Berasa Malu Daripada Terus Berketuakan Sanusi Memimpin Negeri Itu Dalam Hal Ini Jika Pas Dan PN Mahu Mengelak Daripada Turut Terbeban Dengan Apa Yang Sanusi Lakukan Langkah Wajar Ialah Dengan Tidak Meletakkan Beliau Sebagai Calon Menteri Besar Kedah Lagi Selepas Ini Pas Dan PN Demi Nama Baik Kedah Dan Nama Mereka Sendiri Sebagai Parti Yang Menjajah Nama Islam Tidak Berani Menggugurkan Sanusi Dan Meletakkan Pemimpin Lain Sebagai Penggantinya Syabudin Husin 13 Bulan 7 20 23 Sekian Teruskan Bersama Di Channel Untuk Info Yang Seterusnya